Rusia kirim rudal S-500 pesanan Indonesia, ini kehebatannya. Rusia mulai produksi sistem rudal S-500 pesanan Indonesia, lebih canggih dari S-400. CEO Rostec, Sergei Chemezov, mengonfirmasi dimulainya produksi senjata pertahanan S-500. Senjata canggih sedang dikembangkan. Jadi, begitu kita sudah bisa menjual sistem S-400. Kita sekarang mulai memproduksi sistem S-500, katanya pada hari minggu lalu yang dilansir kantor berita TASS. Chemezov memastikan jangkauan tembak dari sistem S-500 akan lebih tinggi daripada sistem S-400. Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov, mengatakan kepada wartawan awal pekan ini bahwa sistem pertahanan rudal S-500 dikirim ke pasukan militer lebih awal dari yang direncanakan karena serangkaian tes telah berhasil. Indonesia diharapkan menerimanya dalam tahun ini. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan rudal S-500 kepada Indonesia akan dimulai pada tahun 2020. S-500 sedang dibuat dengan kemungkinan beroperasi dalam 25 tahun ke depan. Surat kabar dan publikasi barat mencatat bahwa sistem pertahanan rudal terbaru Moskow itu telah berhasil mencapai target pada kisaran 481,2 km. Dalam pidatonya, Yuri Borisov mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia dalam tingkat pembaharuan di tengah perkembangan situasi yang kompleks dan dinamis yang terjadi di kawasan dan dunia. Kerja sama bidang militer kedua negara masih menjadi fokus, seperti teknik militer, pariwisata, dan pertanian. Akan tetapi, terdapat peluang besar mengembangkan kerja sama di bidang lainnya, seperti kesehatan dan industri farmasi, penerbangan sipil, energi, keamanan siber, pendidikan, dan pelatihan. Rudal-rudal ini tengah dikembangkan di lokasi rahasia yang jauh dari mata-mata yang penasaran. Moskow sangat berhati-hati dalam mengungkap proyeknya yang satu ini. Apalagi, militer Indonesia berencana untuk meningkatkan jangkauan ketinggian proyektil sistem tersebut. Nantinya, sistem anti-rudal S-500 akan dapat mengeliminasi misil dan pesawat musuh yang berada pada ketinggian 100 km atau hampir mencapai ruang angkasa. Tidak ada sistem pertahanan udara manapun saat ini yang memiliki jangkauan sejauh itu. Rudal jarak jauh ini terpisah yang sedang dikembangkan untuk sistem pertahanan udara baru tersebut. Kepala pelacak otomatisnya yang baru akan memungkinkan rudal tersebut untuk bermain-main. Di orbit bumi sambil mengidentifikasi secara independen target di ruang angkasa sebelum mencegatnya. Dulu, semua fungsi ini dilakukan oleh radar yang merupakan bagian dari sistem pertahanan udara terkait. Kini, rudal yang baru pada dasarnya akan memiliki otaknya sendiri. Menurut informasi dari sumber terbuka, sistem S-500 mampu menyasar target dari jarak 500 km. Sebagai perbandingan, jangkauan sebenarnya dari sistem pertahanan udara versi sebelumnya S-400 Trium adalah 600 km. Ini adalah waktu yang sangat lama ketika rudal meluncur ke arah Anda dengan kecepatan lebih dari beberapa ribu km per jam. Selain itu, jangkauan maksimum sistem Amerika adalah 200 km. Sedangkan jangkauan S-500 sudah mencapai 500 km dan diharapkan bisa lebih jauh pada saat sistem tersebut terintegrasi ke dalam tentara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.